Halo sahabat resider apa kabarnya hari ini semoga dalam keadaan baik-baik saja ya guys ya Oke disini saya akan membuat tutorial dimana ada yang bertanya ya yaitu Bang Suratman 19 Oke disini dia bertanya gimana cara simpan di galeri Bang bikin tutor dong nah disini saya akan coba memberitahukan ya bahwa untuk aplikasi planner 5D ini dia akan menyimpannya secara otomatis ya contoh disini saya sudah membuka sebuah project yang kita katakan project baru ya yang ini project 88 nah disini misalkan kalian sudah menambahkan beberapa item jendela seperti jendela lagi misalkan atau menambahkan sofa atau kursi ya kita hanya sebagai contoh saja disini tempelkan sini tempelkan juga disini Oke selanjutnya disini saya akan coba tutup secara ekstrimnya Nah kita langsung close aja nih planner 5D nya lalu gimana dia akan secara otomatis tersimpan di planner 5D ya kita coba lihat disini project 88 nah project 88 nah dia akan secara otomatis kita klik saja jadi seperti itu guys ya semuanya tersimpan secara otomatis oke jadi untuk planner 5D ini secara kualitas kualitas sangat bagus sekali ya untuk database nya aman misalkan kalian sedang mendesain dengan keadaan lowback atau mungkin ngeblank HP nya itu akan tersimpan secara otomatis gitu ya tetapi saya disini saya akan menyarankan bahwa buat kalian semua itu wajib untuk membuat akun di planner 5D ini untuk caranya mungkin saya sudah memberikan tutorial ya di video video saya sebelumnya mungkin bisa kalian lihat di situ bagaimana sih cara membuat akun di planner 5D nah disini apa nih fungsinya jadi fungsinya misalkan kalian sudah mendesain ya dengan keadaan HP lowback dan mau di cas tiba-tiba mati lampu dan HP nya tiba-tiba mati gitu kan dan itu memang file nya tersimpan secara otomatis cuman dikhawatirkan si aplikasinya ini bisa menimbulkan ngebug atau ibaratnya rusak lah ya aplikasinya itu dikhawatirkan bisa hilang secara permanen itu jadi intinya ya kalau misalkan masih kasus-kasus kayak tadi kita close lalu buka lagi itu masih aman gitu ya dia akan tersinkron otomatis tersinkron otomatis ya untuk aplikasinya dan file-file yang sudah kalian buat tadi oke segitu aja terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati